KPK menghormati putusan Hakim PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Edi Hyarie. Tetapi KPK menegaskan ada pandangan berbeda antara KPK dan Hakim PN Jaksel. Ali menekankan dalam penetapan seseorang menjadi tersangka, KPK prosesnya menggunakan dasar Pasal 44 Undang-Undang KPK. KPK akan pelajari kembali seluruh pertimbangan Hakim sebelum mengambil langkah lanjutan. Sepertinya ini ada pandangan yang berbeda antara KPK dengan Hakim yang mengadili permohonan dimaksud. Hakim lebih banyak menggunakan dasar pertimbangan di ketentuan umum yaitu KUHAB, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Bidana. Sehingga kemudian ada perbedaan karena tentu ketika KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka, prosesnya menggunakan dasar Pasal 44 Undang-Undang KPK. Baik yang lama maupun yang baru sama, tidak ada perubahan sama sekali. Oleh karena itu tentu ke depan kami pelajari lebih dahulu seluruh pertimbangan Hakim sehingga kami dapat mengambil langkah-langkah berikutnya terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wamen Kumham, Edy Hiyari. Edy jadi salah satu tersangka yang memenangkan praperadilan melawan KPK. Hakim menyebut penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum. Hakim dalam pertimbangannya tak sependapat dengan KPK soal permohonan praperadilan Edy karena masuk materi pokok perkara. Dalam pertimbangan Hakim gugatan Edy harus dilihat secara komprehensif. Terima kasih. Sebelumnya mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edy Hiyari terseret kasus dugaan suap bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Edy dan Yogi Ari Rukmana selaku asisten pribadi Edy. Edy lalu ditetapkan tersangka oleh KPK atas dugaan suap dan gratifikasi hingga 8 miliar rupiah dari dirut PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan terkait bantuan konsultasi hukum mengenai administrasi hukum umum untuk PT CLM yang bergerak di bidang pertambangan biji nikel di Luwu Timur.